Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman Semoga semuanya sehat Hari ini kita akan Meneruskan lagi tutorial tentang Laravel 8 Kita belajar bersama-sama Kita langsung aja Kita buka proyek kita Oke sudah terbuka Kemarin kita sudah membuat Controller Sebuah membuat Home controller Dengan Metode index Dan Metode about Sekarang Kita akan Belajar sedikit Tentang bagaimana memparsing Data dari Controller Ke View Sebelum Kita nanti lanjutkan ke model Kita akan buat dulu sebuah data Disini Kita buat misalnya Variable data Atau variablenya boleh apa aja sih Misalnya Variable Apa ya Data aja lah Data Karena variable data Diisi dengan apa Dengan array Ya Diisi dengan array Nanti misalnya Ini Apa ya Kursus Kita isi dengan Kursus Diisinya dengan Teknik Koding Kalau mau buat Data lagi Pakai koma Terus Program Kita lihat disini Program Misal Program Web 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 Development Oke Disini Kasih titik koma Nah Ini kan Kita membuat sebuah Variable namanya data Dan isinya ini Kursus Isinya teknik Terus program Itunya web development Nah Kita akan memparsing Ke sini Home Caranya Kita koma Ya untuk memisahkannya Terus kita panggil Ini namanya apa Data Berarti kita Isi data Nah berarti Seluruh Data Atau seluruh Program Dari Variable data Yaitu namanya Kursus dan program Sudah ada di View home Ya Sudah ada di View home Jadi kita bisa panggil Ya kita coba Ke View View home Nah kita panggil Contoh ya Nah disini Kita buat Paragraph baru lagi Selamat datang Selamat Datang Di Nah Kita Panggil Data ini Nih Si data ini Karena kan udah Disimpan disini Kita panggil Pakai Bracket 2 Ya Apa yang mau kita panggil Disini Dari data ini Apa yang mau kita Kursus Misalnya Yang isinya Teknik coding Ya Selamat datang Di Teknik coding Nama itunya kan Kursus Nama Key nya Kursus Jadi nanti Keluarannya ini Teknik coding Di webnya nanti Terus Kita buat lagi Yang kedua Ini kita duplikat C TRL Sipd Di program Kita mau diambil Apa nih datanya Ini Program Di program Kita pakai Variable Manggilnya pakai Variable ya Program Nah ini Samain Kita set Coba kita Kita jalankan Ya Kita jalankan Di terminal PHP Artisan Dulu Serve Oke Kita Copy Selamat datang Di Lihat Disininya Selamat datang Di Ini kan kursus Yang memanggil Teknik coding Jadi disininya Selamat datang Di Teknik coding Di Program Di Di program Nih isi dari program ini kan Web development Jadi disininya Web development Gitu Teman-teman Ya About kan belum ada Coba kita Isi lagi Misal Di about Kita buat Sebuah Fungsi Namanya Bisa apa aja Data juga Atau disini About About Kita isi Dengan Nama Nama Kita isi Dengan Misalnya Zaid Terus Alamat Alamat Misal Logger Nah ini Sudah ada Data About Dengan Apa namanya Isi Nama Dan Alamat Ya Coba Sekarang Kita Panggil Disini Di About About Oke Kita save Nah Di about Ini Kita tambahkan About Nah Disini Ya Kita buat Perkenalkan Perkenalkan Nama Nama Saya Pakai bracket 2 Kita lihat disini Apa yang mau diambil Disini kan Nama Ya Aboutnya sudah dimasukkan Nama Disini Jadi Disini Variable Nama Di Set Dulu Satu Satu Disini kan Ini About Kita Perkenalkan Nama saya Zaid Tidak Tidak Ada Terus Alamat Saya Tinggal Saya Tinggal Di Kabupaten Lihat disini Di Kontrolnya Nama Itunya Apa Nama Isi dari About Yang akan Kita panggil Alamat Berarti Disini Variable Alamat Oke Nanti Kita Lihat disini Saya Tinggal Di Kabupaten Bogor Jadi Sudah Terpanggil Jadi Dinamis Terus Selamat Datang Di Teknik Coding Di Program Di Program Web Development Ini Halaman Home Terus Kita About Ini Halaman About Perkenalkan Nama saya Zaid Saya tinggal Di Kabupaten Bogor Saya Kira Cukup Untuk Tutorial Kali Ini Mudah Mudah Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh conform妹